Apa yang perlu pasar ketahui? Faktor-faktor yang sepertinya sudah lumayan menekan laba dari BTM di 2018 kemarin. Ya, laba tahun lalu memang terkoreksi. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan CKPN. Cadangan penurunan nilai yang tinggi, relatif sekitar 98 persen. Kenapa? Tapi kalau kita lihat sebetulnya laba operasional di luar CKPN itu kita masih tumbuh. Masih tumbuh double digit gitu ya. Jadi memang karena kita perlu menambah CKPN dan coverage ratio kita meningkat dari sekitar 44 menjadi 49,5 persen gitu. Seberapa secure kemudian untuk CKPN di tahun 2019 ini? Belajar dari 2018 kemarin. Kenapa kita harus menambah CKPN? Sebetulnya ini terkait dengan persiapan Bank BTN untuk mengimplementasikan aturan baru accounting yaitu PSAK 71 yang akan mulai berlaku awal tahun depan, 1 Januari 2020. Jadi memang CKPN kita berdasarkan PSAK 71 itu karena PSAK 71 nanti lebih rigid. Utamanya sebetulnya adalah karena dulu BTN itu mengambil posisi bahwa kredit itu impair, artinya menjadi bermasalah setelah 270 hari. Memang dimungkinkan. Bebas kita memilih. Sekarang itu nanti harus di 90 hari. Karena perpindahan dari 270 ke 90 ini, maka akibatnya kita harus tambah CKPN yang cukup besar. CKPN cukup besar. Karena itu kita bisa lakukan nanti sebetulnya di tahun 2020 sekaligus. Namanya metode modified retrospective approach. Jadi itu nanti menghit ke equity, bukan ke labalogi. Cuma nanti kalau kita cukup besar di tahun itu juga berarti ada shock yang cukup besar. Jadi lebih baik kita cicil. Jadi kita memang targetkan tahun lalu kita cicil, tahun ini juga kita cicil. Cuma dengan sudah terkoreksinya laba, jadi kita mulai dengan laba yang biasnya lebih rendah. Sehingga tahun 2019 ini kita harapkan laba akan naik. Kita kira target kita sih naik minimal 15 persen. Terima kasih telah menonton!